Hai natural solution bagian 30 kita sambung kawan sebab pada bagian 28 kita memberikan sampling seperti ini natural solution pada tanaman kedondong sehingga menghasilkan bonggul bagian atas itu besar yang kita sebut spesial dari teknik saya vegetative care tentu kita telah menggunakan beberapa rawatan termasuk alami yaitu dari tumbuhan lumut juga kompos daun tetapi Oh dengan cara kita memotongkan kita menghasilkan seperti ini kedondong ada dahan utama cuma dua jengkal satu jengkal saja seperti ini ini tentu akan membawa efek positif dimana benih kedondong ini berasal dari biji nah kemudian saya juga mengingatkan kepada sahabatku semuanya untuk pecinta tanam-tanaman bahwa karakter tumbuhan tidak sama apalagi kalau tumbuhan-tumbuhan itu itu seperti tumbuhan jambu air mungkin masih mirip dengan karakter pohon kedondong tapi bagaimana dengan pohon jeruk tentu kita lakukan pemotongan seperti ini untuk kita budidaya sebagai tanaman hias tanaman di tempat pot itu akan fatal jadi hati-hati selalu kawan ketika sahabatku melakukan seperti indaknya tanaman kedondong berasal dari benih biji kita mendapati beberapa manfaat tanaman ini di samping indah bonggolnya juga nanti pembuahannya juga kegunaan daun-daunnya tetapi ketika jeruk tentu untuk melakukan pruning ekstrim seperti ini jangan dilakukan sebab kedondong dan jeruk itu sangat beda nah kita sekarang juga akan memberikan sampling untuk tanaman jeruk jenis jeruk minti sebab jeruk minti itu juga salah satu banyak di sekitaran masa-masa yang lalu bahkan seperti jeruk minti itu kadang-kadang tempur dulu ada yang cuma kecil-kecil saja sebab tumbuhnya itu bersama tempat-tempat yang lembab dimana banyak rumpur-rumpur sehingga tidak seberapa tersinari matahari di samping itu antara musim kemarau dan musim penghujan itu jeruk minti seharusnya itu juga dilakukan rawatan-rawatan tetapi kalau tumbuh liar kan tentu kadang-kadang subur di musim penghujan akhirnya mengirim di musim kemarau nah kalau untuk dipot tentu mudah sekali untuk kita jadikan taman ya jeruk minti tidak peduli musim penghujan atau musim kemarau tetap mudah kita merawatnya jeruk minti kawan akan kita jadikan teknik rawatan vegetatif dan natural solution bagian 30 semoga kita bisa mengambil manfaat ini semuanya coba lihat satu dompol saja kawan ini berapa 12345 bisa 12 seperti ini buahnya jeruk minti dan kita akui jeruk ini memang sangat mudah dijadikan tanah masyarakat di pot dan mudah untuk berbuah walaupun sekarang itu sudah sangat jarang untuk kita dapati tumbuh liar kita ambil pot yang bagian bawah kawan tentu ini berulang-ulang kita berikan sharing jadi dari awal saya mengupload video entah berapa tahun yang lalu itu memang kita memberikan teknik itu teknik rawatan fase vegetatif tetapi kalau sudah menjadi seperti ini seperti kita sebut teknik saya dari awal rawatan vegetatif sampai ke vegetatif care sebab ada perbedaan rawatan vegetatif tentu kita memicu pertumbuhan dari awal tanaman sejak dini tetapi kalau sudah vegetatif care ada yang perlu diingat oleh sahabat itu semuanya agar tercukupinya unsur oksigen di bagian atas semoga sahabatku tidak bingung rawatan fase vegetatif dimana kita memicu pertumbuhan sejak dini sedangkan fase vegetatif itu sendiri adalah fase awal pertumbuhan tanaman sejak dini dan fase setelah pembuahan itu adalah fase vegetatif kalau rawatan vegetatif kalau rawatan vegetatif adalah memicu pertumbuhan tanaman itu rawatan vegetatif dengan rawatan vegetatif saya memberikan sharing-sharing dan sampling-sampling yang yang saya inovasi sendiri yang saya sebut sebagai vegetatif care nah itulah ada perbedaan dengan rawatan fase vegetatif dan vegetatif care di mana vegetatif care saya fokus untuk dipot perakaran di bagian atas banyak yang sahabatku akan mengetahui itu semuanya jika vegetatif care betul-betul sahabatku lakukan oksigen oksigen di bagian atas tanaman banyak menyerap hara perakaran di bagian atas juga vegetatif care itu banyak kita manfaatnya banyak yang selama ini belum diunggah tentang di mana akar generatif atau perbedaan fase generatif itu semua di video saya yang telah lalu ada vegetatif care itu banyak pengetahuan yang secara pribadi saya memberikan sampling sendiri tetapi sahabatku semua juga boleh melakukannya silahkan bisa menambah bisa mengurangi kita untuk siap belajar bersama-sama kira-kira seperti ini kawan ini media tanam tanah juga kita isi kompos-kompos daun-daun kemudian tanaman ini kawan akan semakin sehat kalau kita ada semacam tulang-tulang yaitu misalnya tulang ayam atau tulang dari binatang sembelian itu sangat bagus untuk memicu tanaman ini agar tanaman ini jenis jeruk tidak mudah mengeluarkan cairan-cairan di batangnya tentu secara apa itu secara forensik misalnya apakah tulang itu sendiri bisa mengurangi keluarnya tanaman jeruk itu pada cairan pohon jeruk kita tidak bisa menjawab seperti itu kita hanya kebiasaan biasanya pohon jeruk itu dipot akan bertahan lebih lama akan baik kalau ditanya secara bagaimana medis atau forensiknya memang itu bukan kapasitas saya sebagai seorang bangkus biasa kita lakukan bekas pembungkus kertas atau terpal seperti ini kawan ini adalah perlu kita bantuan dengan cara sederhana ingat kawan pentingnya perawatan bekitatif perawatan pertumbuhan kita sudah melakukan yaitu dari pot kecil ke pot besar kemudian kita pindahkan pot bisa kita pindah untuk beberapa kali lagi terserah bagaimana tanaman ini untuk kita bentuk nah ini bantuan terpal sederhana agar kita itu memang bisa menempatkan perakaran di bagian atas tentu melalui tahapan-tahapan dari polybag kecil ke polybag besar atau langsung nanti ke pot yang lebih besar akhirnya kita akan mendapatkan tanaman kita tanaman dengan full vegetative care teknik terima kasih 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 vegetatif care seperti ini juga sebagai pembuktian bahwa kita merawat tanaman hias di lahan sepet, di lahan lantai satu seperti ini agar kita temukan segi positifnya dimana kalau tanaman ini dengan usia berpuluh-puluh tahun harapan kita tidak pernah mengganti media tanam dan selama ini kita telah disibukkan dengan beberapa cara bahwa untuk dipot harus dua tahun sekali memotong perakaran dan mengganti media tanam oleh sebab itu silahkan sahabat lakukan apa yang sahabatku kendaki sukai tetapi saya memberikan sharing saya memberikan solusi dengan media tanam-tanam pupuk hijau daun teknik merawat vaso vegetatif ke menuju vegetatif care dengan kelebihan kita mempunyai teknik oksigen di bagian atas bagian atas akar selalu ada sirkulasi matahari udara juga air yang cukup tentu tidak perlu kita mengganti media tanam kembali atau kita memotong-motong akarnya jadi layaknya kita implementasi dari lahan luas ke lahan sepet, lahan pot dan apalagi di tempat kita di lantai satu seperti ini inilah yang saya maksud agar ini menjadi solusi yang mudah bagi sahabatku di lahan sepet, lahan pot tidak mengurangi minat kita untuk memiliki tanaman buah-buahan ke dondong jeruk juga ke depannya semoga kita selalu siap dengan benih-benihnya tentu dengan kita ada pembatasan-pembatasan usia di mana usia berapa kita gunakan jadi kalau usia kecil dari polybag ke polybag selanjutnya tentu kita itu ada batasan-batasan usia jadi kalau kecil langsung ke besar tentu kita itu tidak mengetahui bagaimana perakaran usia atau enggak inilah perlunya semuanya itu dari tahapan awal pertumbuhan seperti ini, seperti biasanya kawan bisa kita isi media tanam kembali yaitu kalau bisa kita isi kompos-kompos daun-daun yang sudah siap pakai atau hijau enggak apa sebab tumbuhan ini juga sudah full ke generatif hasil walaupun akhirnya seperti jenis tanaman jeruk mindi ini memang selalu siap fase generatif juga fase vegetatifnya itu hampir selalu siklus siklusnya itu selalu jadi tidak bisa dibedakan oleh sebab itu tanaman itu juga mempunyai karakter yang berbeda juga tanaman jeruk jangan disamakan dengan tanaman gedondong di saat membuat vegetatif care sebab tanaman ini punya karakter yang berbeda terutama dari segi pruning yang ekstrim tentu tanaman jeruk akan tidak siap dan akan mati berbeda dengan karakter tanaman gedondong kita bisa melakukan teknik pruning dengan cara ekstrim seperti video saya Natural Solucion Park 28 jadi sekarang Park 30 setelah saya berikan sharing bahwa untuk melakukan pruning secara ekstrim jangan lakukan pada pohon jeruk jangan samakan dengan pohon gedondong inilah Natural Solucion Park 30 jeruk mindi saya punya beberapa tanaman tidak banyak dan ini benih juga ada di sekitaran bangkus tetapi kalau yang jenis ini kita peroleh dari daerah istimewa Yogyakarta jeruk mindi ini tempoh dulu memang seakan-akan seperti jadi susah kita konsumsi tetapi sebenarnya jeruk ini sangat bagus untuk kesehatan untuk sayur juga sangat bagus jadi salah satu jenis yang untuk kita konsumsi tidak perlu kita buang dari kulit isi atau bijinya langsung saja bisa kita lakukan seperti untuk pelengkap kita makan juga sebagai sayur juga bisa oke isi mewan jeruk mindi selamat menikmati selamat menikmati ini ada beberapa tulang bisa kita masukkan seperti ini ingat terus gencot tumbuhan lumut kompos-kompos daun juga kalau nanti mikrobat tanah terlalu signifikan perkembangannya bisa kita antisipasi kita gunakan pupuk seperti ini NPK yang kira-kira sesuaikan dengan penggunaannya dan berapa yang harus kita lakukan jika terjadi perkembangan mikrobat tanah ini penting semua di lahan pot di lahan sempit jadi untuk pemupukan seperti NPK kita fungsikan sebagai antisipasi terhadap perkembangan cacing tanah atau mikrobat tanah selamat menikmati 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 selamat menikmati